Hai yuk selamat datang di video dan welcome metal group awakening Indonesia mobile welcome buat para komandan twist one Oke jadi disini kita lanjutin lagi dan sorry banget dua hari ini ini aku nggak ada live streaming ya dan nggak ada konten ya ya lagi capek ya dikerjaan di kehidupan nyata lagi capek jadi gak ya saya Oke lah jadi untuk pembahasan hari ini ini jadi bukan kita akan habisin pacul atau sapir tidak gajah jadi aku untuk konten hari ini enggak akan ini ya gajah external banner ya karena ya masih apa aku andalin si Lila ya dia kalau emang senjatanya sudah ada legend si apa itu laser baru wakil carinya berhubung senjatanya belum ada ya udah aku lepas aja untuk banner kali ini ya jadi untuk konten hari ini aku mau upgrade-upgrade di bagian komponen for lagi guys ya ya jadi kita akan mentokin seberapa butuhkah itu ya atau seberapa naikkah dimulai dari komponen stamina sama apa koin ya itu a rincian-rincian dibutuhkan habis berapa Oke aku akan menjelaskan pada konten hari ini ya Oke guys sebelum aku lanjutin di sini aku punya website top up aman cepat dan terpercaya siapa lagi kalau bukan lapakuda.com jadi disini ada banyak game-game favorit kalian mulai dari pubg free fire eggy party black cover maupun andon jadi banyak game-game disini kalian bisa top up di lapakuda tunggu apa lagi buruan pakai kode Vicky Alba di setiap pembelian game apapun Oke jadi disini aku akan ngasih contoh top up seperti apa untuk game metal slug ya jadi pertama-tama klik aja bannernya langkah pertama jangan lupa kalian masukkan ID kalian dan langkah keduanya kalian pilih jadi disini ada ruby adaptik X dan ada premium premium kartu bulanan dan jangan lupa kodenya kalian masukin Vicky Alba jadi disini untuk pembayaran juga banyak bisa lewat Chris bisa lewat walet dan virtual ya jadi disini aku ngasih contoh kita akan beli premium support pass terus kita masukkan kode nah jadi kalau seperti ini kalian gunakan jadi otomatis akan dapat diskon ya jadi kita akan pembayaran lewat sini terus jangan lupa kita cantumin nomor wa karena bukti pembelian transaksinya bakal kalian dapatin di notifikasi wa dari lapakuda jika selesai semua langkah terakhirnya kalian konfirmasi top up mudah simple cepat dan aman siapa lagi kalau bukan lapakuda.com jadi buruan oke jadi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe dulu ya buat para komandanku dan buat yang baru mampir yang baru join juga welcome guys ya jadi disini kan level ku agak ya nambah satu level ya ini sekarang skor aku sudah bisa mentok di angka 57 ya 57 dengan persahab itu butuhinnya itu kalau mencoba mencoba 3200 untuk setiap core jadi untuk setiap core nya terhero kan ada enam eh sembilan ya eh enam enam jadi butuhin 18 kali tiga ya pokoknya nanti aku rinciin tenang saja tenang saja nanti aku akan menjelasin juga ya setiap pemahaman ku ya nanti aku akan rinciin detail banget gitu guys ya ya jadi untuk mungkin yang nanya-nanya core nya untuk hero-hero support ya ini ya ada di episode sebelumnya ya untuk yang nanya for dari hero support masing-masing kukik sama sililah ya untuk yang nanya dan disini aku habis main di operasi gabungan jadi pilih lahnya masih pakai senjata ini ya senjata apa ini Hai pasir ya belasarkan sebelumnya kan megang rsi Oke jadi kita disini sudah memiliki itu ya core sebelumnya ya komponen sudah memiliki komponen core itu sekitar 24 karena disini masih butuhin banyak sekitar banyak guys ya itu butuhin 57 57 tier komponen untuk mentokin semua tiga hero sekaligus ya tiga hero mentok itu butuhin 57 masih banyak jadi aku akan ngelih jelasin hari ini ya jadi mainnya sih ya ini kapir kalian yang bakal jadi korban ya ya kalau emang kapir kalian pokoknya sapir itu kalau nggak buat ngejar komponen kalau gak gitu buat apa itu gacha hero ya kalau emang gacha heronya belum ada menarik untuk banner-banner dalam eventnya gitu kan ya udah pentokin aja gear up apa komponen kalian ya karena itu meningkatin ap power kalian sama tab siap hero-heronya tuh karena disini bannernya belum menarik karena aku incarnya cuman hero support aja ya di lilit kalau DPS aku enggak ngincar lagi ya senjata legend ku masih ada eres King srner megang eres King gimana enak dong ya kita mulai pembahasannya jadi yang aku akan upgrade-in disini tuh hero saya apa lila dulu ya ikan butuhin satunya itu kan 3000 ya jadi disini kita akan kalkulasikan jadi kita akan masuk di bagian forum ini ya rekapan aku ya jadi aku akan masuk di bagian forum untuk penjelasannya ya jadi langsung saja kita masuk a few inches later Oke guys selamat datang di bagian forum ku hari ini ya Nah jadi pembahasannya itu kita akan bahas bagian budget yang dibutuhkan for untuk ngetokin di level 57 ya untuk for komponennya jadi disini aku akan jadiakin tiga tahap ya mulai dari yang dibutuhkan untuk mulai dari gear komponen stamina ayam dan berapa koin yang dibutuhkan di komponen stamina sama koin ya jadi untuk satu komponen yang dibutuhkan kan sekitar 3216 maaf guys ya agak jelek tulisan karena kita apa aku itu apa itu nulisnya itu pakai mos ya jadi kan sekitar sini ya untuk satu komponen untuk di upgrade mentok ya Nah jadi kita kalkulasikan kali 8 eh kali 18 ya untuk tiga hero tiga hero kan terdiri 6-6 kali 188 untuk mentokin tiga hero nya di level 57 ya jadi untuk mentokinnya itu butuhin 57800 ya jadi kalau budget kita atau komponen kita kurang kita bisa mainkan di bagian mode arcade ya gimana kan kalau kalian main sekali main mode arcade kan kalian bisa dapatin itu 188 komponen ya Nah itu butuhin 20 ayam jadi butuh berapa agar kalian bisa mainin terus dapetin komponen sesuai yang dibutuhkan ini ya 57 kalau aku kalkulasikan ya jadi itu butuhin 300 310 game untuk bermain biar bisa dapetin 57.000 ya untuk gear komponen ya dengan stamina itu kalian butuhin itu 6000 guys ya 6200 itu stamina ayam ya untuk bisa mencapai komponen yang ditargetin level 57 itu butuhin stamina 6200 guys ya dengan syarat kalau kita masuk di bagian pemulihan stamina akan kalian bisa ngebeli dengan banyak stamina guys ya Jadi kalian bisa mentokin di sini atau ya sesuai target kalian ya di saran aku ya itu permainan jadi cara kalian bisa dapetin stamina banyak guys ya untuk bisa bermain di mode arcade itu kan kalian bisa masuk di bagian pemulihan stamina yang mana itu butuhin satu permainannya itu butuhin 601 permainan kali ngebelikan butuhin main sapir 60 ya yang mana tadi kan kita butuhin 310 kali permainan ya jadi kan butuhin 310 kali permainan di mode arcade ya jadi ini di mode arcade itu butuhin 310 kali permainan di mode arcade untuk dapetin komponennya dua ini ya cuman kalau kita main 310 ini bisa dapetin 58 guys ya 58 58 280 ya ya maaf black ya tapi ini target tuh emang 57 800 aku mainin 3100 etik hari 310 ini biar ada lebihnya ya biar ada embel-embelnya makanya targetin 3000 etikai 310 ya jadi untuk bisa dapatin ini cuman kali kita bermain kan tuh dapetin segini yang dibayar dengan stamina energi kan 20 ya 20 energi berarti habisin berapa dari 310 kali permainan untuk bisa dapetin ini habis berapa gak jadi kita tinggal kalikan saja 310 ini dikali 20 akan butuhin apa itu ngabisin stamina sekitar 6200 tuh budget yang dibutuhin sedangkan kalau untuk mentokinnya kita mainkan hanya 160 ya itu full stamina kalau dalam sehari gak dimana kan mentok 160 ya beda lagi kalau player yang main di apa itu frame apa itu kartu bulanan kalau kartu bulanan kan nambahin 20 ya 20 energi kalau gak salah ya itu kan jadi 180 nah ini kita untuk player yang bebas ya yang sama rata itu kan 160 dalam perharinya terus ketambahan dari event kan berapa itu 120 juga ya itu pagi sama malam ya pagi sama sore itu dan dapatin 120 jadi kalian bisa dapat dalam sehari kan memiliki stamina itu 280 ya 280 ya mana caranya dapatin 6000 nah untuk dapatin 6200 stamina kalian bisa masuk di bagian pemulihan stamina disini yang mana kalian bisa ngebeli stamina dengan banyak kalkulasinya gitu dengan caranya membayar pakai hapir gajah nah ini nih hapir yang dibutuhin untuk bisa dapatin stamina kalian harus ngorbanin hapir jadi makanya tadi aku ngejelasin kalau emang hapir kalian itu untuk gajah banner atau gajah gali harta itu gak begitu penting sudah apa ya dia bisa dikatakan sudah agak aman ya ya udah mentokin aja ini tergantung sih kalau sapir kali ini tergantung masing-masing ya ini karena yang ditargetin aku untuk meningkatin up level core jadi di sapir aku korbanin ya itu fair fair aja ya tapi kalau emang kalian nabung safir itu buat gali hero atau baca pacul ataupun meningkatin ranknya dari hero dps kalian ya fair fair aja ya ini hanya kalkulasi dari penjelasan pribadiku ya ini kan dari 6000 stamina kita bisa ngebeli disini ya nah sedangkan kalau kita sekali beli ya itu dapatin 90 ayam gas ya bukan 60 90 ayam kalau kita sekali beli ya jadi berapakah kita harus ngebeli ini biar bisa dapatin stamina 6000 ya biar bisa dapatin 6000 stamina berapa beli di aku hitung ini butuhinya itu sekitar 70 biasa 70 kali beli untuk bisa dapatin 6000 kita coba kita kalkulasikan 70 kalian mungkin juga hitung ya saat aku jelasin gini mungkin biar biar kalian percaya kalian hitung juga jadi butuhin 70 kali 90 ya 90 karena ini kita 70 itu hitungan belinya ya kita ngebelinya 70 kali bisa dapetin stamina nah 6300 malah lebih 100 ya jadi butuhinya hanya 70 kali beli bisa dapetin stamina yang sesuai kita targetin tadi ya Nah sesuai targeting ini untuk mentokin ke level 57 ya Nah sekarang kita akan membahasin koinnya Nah untuk koinnya sih ya 11 12 dari budget for yang diperlukan ya ini kan tadi budget for yang diperlukan 57800 nah untuk koinnya pun sama koinnya itu sekitar habis 5 juta 800-an ya 5 juta 800 kalian butuh tabungin koin tersebut ya karena hampir sama untuk meningkatin core sama koin yang dibutuhkan tuh 11 12 yang sama ya jadi kalau ngapain core itu butuhin koin jadi kalau stamina kurang atau paha ayam kurang habisnya itu mainnya disapir tuh guys ya tapi di sini tadi kan kita udah ketemu ya dapetin stamina nya sekitar 6000 ya untuk kita ngebeli 70 kali permainan 7 pet 70 kali beli di kita kalikan 70 kali beli-beli dengan yang dihargai 60 Sapir ya jadi 70 kali 60 gas ya Nah tuinnya itu sini 4200 pun 4200 Sapir yang dibutuhkan untuk bisa dapetin stamina ini guys tuh bisa dapetin stamina ini tuh butuhin 4200 ya karena disini Sapir aku ada 8000 jadi tenang aja masih ada ya bisa setengahnya ya itu buat aku ya sabunin acul ya bisanya buat itu jadi untuk Sapir itu butuhin 4200 time I stamina butuhin 6200 mainnya di pemulihan stamina terus untuk gameplay permain di mode arcade itu butuhin sekitar ini ya 3000 etikah pula di 310 kali permainan guys ya jadi udah mulai pahamkan ya untuk basic basic perhitungan matematikanya ya Maaf kalau bikin kalian bisa pusing juga guys ya Oke jadi kita akan masuk di bagian gameplaynya ya kita langsung update update dan ya untuk pembahasan sama belajar bersamanya kita udah setelah ya Oke let's go Oke kita sudah kembali lagi siap kita sudah habis dari ruang guru ya karena kita masuk di bagian core guys ya jadi disi oi bentar dulu di sini kan eh ini ini kita tuker dulu ya saya akan pakai motor dulu ya Rxpink konsumsinya Oh iya kan tadi yang dibutuhkan itu sekitar 5e 5000 ya 5805 juta 5800 gas untuk koinnya ini semoga aja mencukupi untuk koinku ya banyak permasalahannya kayaknya di bagian koin ya ini bagian koin kalau komponen kita bisa udah ngakalin mainnya di pemulihan stamina ya terus hapir pun ya ada ya walaupun butuhnya 4200 tadi ya eh 4600 deh kalau gak salah ya Nah itu hmm hapir kita ada oke jadi inilah kalkulasi yang tadi aku udah udah jelasin dan untuk bagian core sini ini hanya aku upgrade in saat kok itu apa ya masukin inventory inventory ini ya yang di bagian tas jadi corenya aku korbanin semua untuk bintang 4-5 yang startnya jelek okelah ini mungkin anggap aja kosong ya bisa dihitung jadi disini Sapir akhir untuk komponen aku ada 24 ya pokoknya kalkulasinya sesuai tadi yang aku jelasin guys yaitu butuhin 57 komponennya ini kita akan habiskan semua komponen yang ada disini nanti kita akan beli-beli beli bye 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 ini kita bisa ini tinggal beli-beli mentok bisakah kok kok bisa ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke dengan budget aku OHC 5.000.000.000 ya ini sudah mentok tinggal yang disini mentok apakah bisa mati-kata let's go butuhinnya itu 57 akan untuk kali upgrade kita mentoknya itu 3000 gajah dengan ininya juga sama pokoknya komponen sama koin itu 11-12 yang diaktifkan ya ini juga nah tinggal 13.000 tadi kan ada 24 berarti sekitar 26 ya eh 20 nah kita butuhin 32 lagi tadi ya kalau kita tinggal nambahin doangnya ini kita habiskan dulu pokoknya perhitungannya masih lebih sama komponennya itu butuhin 50 ini buat player-player yang ingin ya di mentokin untuk level cornya ya tuh bajunya bis berapa ya seperti tadi ya maaf banget kalau tadi emang agak sedikit terpotong terpotong ya karena aku ngejelasin sama ngeditnya yaitu harus disinkron ya biar sesuai penjelasan sama ngeditnya ya maaf kalau tadi nanti agak videonya itu terpotong-potong kejelasannya semoga paham nanti di akhir video juga aku ngejelasin ulang dengan ringkas ya nah ini kan tinggal sedikit lagi 3000 nah ya oke habis sudah komponen aku ya habis-habis ini kita akan langsung oke jadikan kita akan mainkan di di bagian mode Arcade ya Nah disinilah untuk kalian bisa dapetin gear komponen ya di mode Arcade ini tadi kan kita ngejelasinnya itu kita harus bermain sekitar 310 hehehe nah kan ini sekali main kan kita dapetin 188 ya saya tadi yang aku jelasin dan sekali bermain kita butuhin 20 stamina ya jadi berapa kali permainan yaitu 300 gajah wah ini emang agak banyak makan waktu ya jadi kayaknya kita akan skip aja ya ini bahkan mba Oh stamina dulu guys ya jadi kita akan beli stamina dengan bagian pemulihan sini ini kita masuk di bagian pemain ini pokoknya dibalik layar ku ini ya bagian pemulihan stamina yang terlewatkan itu kalian bisa belinya disana ini dia kita akan masuk di bagian sini dan perlu kita ini ya tadi kan aku butuhin 70 kali beli sayangnya disini mentoknya itu hanya 60 guys ya 60 dengan kita bisa dapatin 3600 apa perlu pengularan atau perlu kita bayar safir dengan 3600 sebenarnya sih 70 ya berhubung tadi kan kita udah update ya anggap saja ini 60 dengan pengularan safir 3600 agak berkurang ya di kita langsung all-in saja jadi ini kita bisa dapatin ayam itu sekitar 6.000 gajah Oke jadi ini aja beli saja all-in let's go 5000 wow banyak guys hahaha oke 5000 yuk saja kita sudah nah ini dia nih kita akan mainkan di sini ya biar langsung saja kita dapatin komponen nah ini kita nah ini kita link set gak sih eh iya dong kita langsung saja langsung bit dengan 5000 berapa Oke kita hitung sekali lagi dengan adanya ini ya dengan adanya ini kita akan bisa main dengan 275 ya 275 kali permainan 275 kali 188 nah kita kita bakal dapetin ini gajah eh kita bakal dapetin 51 ya kita bakal dapetin sekitar lima aduh 51 komponen ya jangan kan untuk satu heronya sililah sudah mentok ya bahkan bahkan untuk dua hero yang kita perlu ini tuh sebenarnya hanya butuhin ini ya komponennya itu butuhin 28900 ya 28900 untuk entokinnya ya terjadi di sini coba kita mungkin nggak usah beli-beli semua karena ini nanti dapatnya 22 coba kita mungkin apapalah nah gimana ah nggak apalah kita all-in saja ya all-in saja karena kita anak racin menabung jadi ya udah kita langsung all-in saja boom 51 pohon dikit lagi level mentok dan exp yang kita dapetin sekitar segitu oke langsung oke saja langsung kita oke nah konsumsi yang kita habisin banyak gejah nah staminaku sekarang habis kita akan masuk di bagian corner ini dia moment of truth nya disini guys berarti ini ada sisa lebih nah kan 51 ya berarti ada sisa lebihnya sebenarnya sih aku hanya butuhin 28gir ya untuk mentokin dua hero ya ya gapapalah tapi ada sisa 30 ini buat kapan lagi aku mainnya gitu kan ya kan ada hasil tabunganku ya intinya sih semoga coba koin aku cukup ya koin aku enggak cukup wadidaw jajah semoga cukup aja koin aku tinggal dua jute nya dua jute untuk hero saya sih pokoknya hero saya pasti terakhir ya entah itu komponen entah itu equipment pasti pakenya itu sejati saya tinggal 39 komponen dan koin aku tinggal satu juta ya oke ini dia langsung wow 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 detik terakhir detik terakhir let's go let's go ah koin aku akhirnya cukup guys hingga 57.000 dari 5.500.000 ya Emang bener ya jadi hitungan untuk koinnya emang 11 11 ya butuhin 50 apa 57 800 ya memang butuhin segitu ya ini kalau akhir aku belum ada koin sih ya otomatis kornya sililah kayak itu ya waktu itu sih aku mentokin di angka core level 55 ya di zero sayanya ya sudah bisa ya di sini sudah mentok guys ya di angka 57 mungkin kalau kalian mau lihat ya susunan core supportnya seperti ini ya bebas ya intimate ada ada di mana yang penting intimate itu harus ada di kukik co2 harus ada di kukik dan je untuk sisa yaitu bebas ya sesuai sarannya yang komentar kemarin subscriber aku ada itu mantep juga ya mainin fallwalker jadi mainin attack apa itu mainin power tanpa cooldown kalau still warm sama joe kan main cooldown ya ini cocok banget kalau main-main di joe apa sdn itu enak ya still warm sama joe satu ya emang belum ada saingannya core core yang terlama ya kalau joe tiga sih ada ya aku punya skemanya ada nih nah ini kemanya joe tiga ada ya gimana waktu itu aku udah test ya udah mau tes udah aku bandingkan masih bagusan still warm yang kombinasi sama joe satu ya itu joe tiga sama med masih kurang ya let's go berapa power powernya semangat rusuk nah berapa level gue belumnya aku api power ku berapa ya aku lupa dong ya pokoknya inilah Oke kita naik ya gimmick gimmick sedikit ya for kita sudah naik power power kita sudah naik led tuh mantep kali jadi kayaknya untuk kontennya seperti ini dulu gajah walaupun kita habis banyak yang untuk pengorbanan sapir ya mau haini kami habis mau beli batukmu sempul ya enggak tahu tadi aku ngabisin koin berapa sapir berapa ditawanin tuh sama Aduh NCC begini ya oke 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 ya kayaknya kita akan lanjutin jenis bisa mungkin dari kalian ada apa ya belum jelas ada mungkin yang kurang-kurang untuk bagian apa itu upgrade-upgrade komponen tulis aja di kolom komentar dan mungkin ada yang ngasih penjelasan juga melurusin untuk penjelasan yang aku agak lebut tadi tulis juga di kolom komentar jadi makasih banyak yang sudah mampir makasih banyak yang sudah participasi dalam konten bulan hari ini untuk apa ya mengenal dan habisin berapa budget yang kita perlukan untuk level 50 core komponen terima kasih banyak buat para komandanku dan para sepuh veteranku ya yang sudah saya mampir saya kondukmu sampai berikutnya episode bye bye Wow